Berikut ini rangkuman peristiwa yang terjadi dalam Perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki hari ke-754 pada Senin 18 Mart 2024. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim dirinya menang telak dan mempertahankan masa jabatannya yang kelima dalam pemilu. Jumlah suara dan pemilihnya membeludak. Setelah menghitung 75 persen surat suara, Komisi Pemilihan Rusia mengklaim bahwa Putin memimpin dengan perolehan 87,14 persen suara. Di lansir The Guardian, jumlah pemilih tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah, yakni 74 persen pemilih. Dalam pidato kemenangannya, Putin menyinggung soal perang di Ukraina. Putin mengaku telah berhasil mengamankan perbatasan dari serangan unit militer pro-Ukraina baru-baru ini. Ia juga menyebut perang di Ukraina sudah menjadi tugas utamanya sebagai presiden. Melalui pidato tersebut, pria 71 tahun itu mengaku berencana untuk memperkuat kapasitas pertahanan dan tentara. Ketika ditanya tentang potensi konflik langsung dengan NATO, dia berkata, Saya pikir segala sesuatu mungkin terjadi di dunia modern. Semua orang memahami bahwa ini akan menjadi satu langkah menuju perang dunia ketiga skala penuh. Saya rasa tidak ada orang yang tertarik dengan hal itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Putin kecanduan kekuasaan. Ukraina meluncurkan 35 drone kesasaran di seluruh Rusia termasuk di wilayah ibu kota. Serangan tersebut memicu kebakaran di kilang minyak dan mengganggu pasokan listrik di beberapa wilayah perbatasan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan agresi Ukraina tidak menimbulkan korban langsung. Pihak berwenang Rusia melaporkan terjadi penembakan di wilayah Belgorod pada Minggu 17 Maret 2024 pagi, menewaskan seorang gadis berusia 16 tahun dan melukai ayahnya. Sementara itu, Ukraina melaporkan lusinan serangan oleh Rusia di dekat perbatasan bersama mereka pada hari Minggu dengan lebih dari 60 insiden penembakan di distrik Sumi yang menewaskan satu orang. Serangan pasawat tak berawak terhadap instalasi militer di Republik Transnistria yang memisahkan diri dari Moldova pada hari Minggu, menghancurkan sebuah helikopter dan memicu kebakaran. Rusia telah berusaha untuk menekan identitas Ukraina di Crimea sejak mencaplok semenanjung Laut Hitam satu dekade lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.